Dewi Persik sentil keras maskawin yang diberikan Rizky di Academi kepada istri keduanya, Her Sarayu Julianti. Dalam pemberitaan yang dimuat oleh salah satu portal ternama di Tanah Air, Dewi Persik kurang srek dengan maskawin yang diberikan oleh kembaran Rido D.A. tersebut. Seperti yang diketahui, Rizky daresmi nikah lagi dengan Her Sarayu Julianti, maskawinnya emas 12 gram. Rizky Syafaruddin Hasibuan atau yang akrab di Sapa Rizky daresmi menikah lagi hari ini, Sabtu, 9 Desember 2023. Rizky da mempersunting pujaan hatinya yang bernama Her Sarayu Julianti. Keduanya menikah di gedung pernikahan bernama Klab Derusi yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mengenakan baju pengantin bernuansa putih, Rizky da duduk bersebalahan dengan Her Sarayu Julianti di kursi ijab Kabul. Rizky da menjabat tangan Ayah Her Sarayu Julianti dan mengucap ijab Kabul dengan mantap. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda kepada Her Sarayu Julianti putri kandung saya, dengan maskawin berupa perhiasan emas 12 gram dibayar kontan, ucap Nyanjang, Ayah Her Sarayu Julianti. Rizky da pun langsung menjawab ijab Kabul ayah mertuanya itu. Saya terima nikah dan kawinnya Her Sarayu Julianti putri kandung bapak dengan maskawin tersebut dibayar tunai, jawab Rizky da. Usai diucapkannya ijab Kabul itu, Rizky da pun resmi melepas masa dudanya. Sebagaimana diketahui, pernikahan dengan Her Sarayu Julianti ini menjadi kali kedua bagi Rizky da. Rizky da sempat menikah dengan Nadia Mustika Rahayu pada 17 Juli 2020. Keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bayhaki Syakir Ramadan. Kehamilan Nadia Mustika saat itu sempat diwarnai permasalahan dari Rizky da yang tak mengakui anaknya. Namun setelah tes DNA dan membuktikan bahwa anak itu anak biologis Rizky da dan Nadia Mustika, penyanyi dangdut jebolan da dua itu pun mengakuinya. Rumah tangga Rizky da dan Nadia Mustika hanya bertahan hingga akhir 2021. Keduanya diketahui resmi bercerai setelah desas-desus rumah tangganya sering terdengar. Kini, hubungan keduanya diketahui sudah membaik. Nadia Mustika pun baru saja melepas masa janda pada 24 November 2023. Nadia Mustika resmi dipersunting oleh adik Ipar Larissa Chow, Iqbal Rosadi. Pernikahan Nadia Mustika dan Iqbal Rosadi sempat disebut terburu-buru. Pasalnya keduanya hanya dekat selama tiga bulan dan langsung menikah. Tak hanya keluarga dari kedua mempelai yang ikut bahagia, Iis Dahlia mengaku sangat senang ketika mendengar kabar Rizky da yang memutuskan akan menikah. Bahkan ia menyinggung soal Nadia Mustika yang juga sudah menikah dengan Iqbal Rosadi. Ia senanglah pasti, Nadia aja sudah nikah gitu, kali ini Ikaya juga mau nikah, ujar Iis Dahlia. Menurut Iis Dahlia, baik Nadia maupun Rizky da keduanya harus kembali menata masa depan mereka. Mereka kan juga punya masa depan, harus menata masa depannya lagi, katanya. Iis Dahlia juga berharap agar pernikahan Rizky dia bisa lancar dan langgeng sampai maut memisahkan. Jadi mudah-mudahan pernikahan Iki juga lancar langgeng gitu dan Nadia pun juga sama, ucapnya. Meskipun keduanya mempunyai masa lalu yang tak cukup baik, namun menurut Iis, pengalaman tersebut dapat memberikan sebuah pelajaran. Jadi biarpunnya masa lalu, masa lalu itu adalah cerita yang gak bisa dibuang, itu pengalaman gitu, terangnya. Kendati demikian, Iis hanya menyerahkan agar silaturahmi keduanya tetap terjalin dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.